Ayo kita pakai setelan ngorok agak ngorok 15-15 kerojoknya pasti jauh besar sekali satu ini utuh kita ini dikenal sebagai tukang termahal di Malang ya bener teman-teman tapi setelah itu 5 tahun lagi belum tentu manggil kita itu masalahnya itu aja teman-teman sampai lupa pelangganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah video kelanjutan pompa air jet-tamsimisu 2pc 260 bit yang macet tidak berputar yang ini kapasitornya matos dan juga ini teman-teman dan dikasih berinya sudah mulai rusak ya sudah keras bisa belikan yang tetap ukurannya harus sama teman-teman ya saya seringnya memakai ikar ekofil jadi ukurannya usahakan ya teman-teman diusahakan tetap 14 mikro seperti bawaan ini seperti ini bungkusnya ini banyak di toko listrik atau toko-toko bangunan saya sering pakai ikan sawo ini kuat ya teman-teman jadi saya tidak pernah menggunakan ini teman-teman apa original yang pertama namanya barang elektronik ya kita tetap untung-untungan saja yang original juga harganya sangat mahal menurut saya kalau ini cukup murah ya teman-teman sekitar 30-40 ribu tapi ini saya udah buktikan sangat awet ya jadi kita pasang dulu teman-teman sebelum saya bongkar-bongkar misalnya untuk ngecek di namunya dulu nanti baru kita bongkar ganti bering laker dan sil dan ini juga resiko teman-teman ini saya tidak bisa buka baut dari sini kondisinya posisinya simple sekali saya harus buka watermore ini bagian Indonesia baterai bagian dorong baterai bagian keluaran ya bagus ya teman-teman sudah diberi watermore oleh tukang sebelumnya bersih meskipun besar sering di komplain itu kok dipasang tidak pakai watermur ya karena kita sudah punya asumsi aman-aman saja usahakan memang tidak ada lagi nanti pembongkaran Kenapa ya karena kalau watermurnya yang murahan masalah itu aja dengan itu sering itu menjadi penyebab bocor malah tidak mengalir jadi kita selalu paten untuk sambungan-sambungan kalau yang orisinil atau bagus Rujika harganya sangat mahal teman-teman sangat mahal itu bisa 60.000 sampai 50.000 untuk yang bagus yang watermore biasa itu teman-teman kalau kita kencangin justru tidak malah rapat mekar itu yang sering saya apa temui makanya itu kita memang tidak pernah pasang watermore alasannya salah satu seperti itu jadi kita tes dulu ini sawah memang ngelakernya masih bisa berputar ya meskipun berat suara saja hasilannya bisa tutup dulu covernya ini untuk antisipasi ini teman-teman kan karena hasilnya bocor takutnya nanti berat kesini malah yang hasilnya dinamonya tidak masalah nanti jadi kebakar mudah-mudahan ini termasuk kapasito dulu selesai kita tes bismillahirrohmanirrohim oke langsung terputar teman-teman ini kita tunggu sekitar lima menit sambil ngisi standarnya nanti tidak kelamaan ya kalau kelamaan nanti coba kasihan radarnya teman-teman jadi kalau kita start awal itu saat biasanya memang saya tidak lewatkan radar karena biasanya tahun-teman kosong nanti kelamaan radarnya meleleh nanti kalau sudah normal kan settingan ikutin settingan radar karena sempat mati pastinya tandunya kosong clock mulai dari nol itu bikin lama pompa nyala bikin radarnya meleleh jadi saya biasa kan nanti apa kita tidak lewat radar dulu atau diisi bertahap sampai mencapai levelnya radar nanti bisa tunggu lima menit kita pegang di dinamonya panasnya wajar bisa wow gulungan tidak masalah atau bisa juga langsung di test memakai tang amper tapi kalau yang ilmu bambangnya ya itu aja bisa di cek di bodinya dinamo untuk bodinya motor ini sambil menunggu kita 10 menitan atau 5 menit kita tinggal sholat asar dulu nanti pas tandanya udah penuh kita bisa bongkar Alhamdulillah masih mengalir normal jadi nanti setelah penggantian part di bagian atas itu tetap harus mengalir ini teman-teman spare part yang saya belikan ya ketiga toko ya karena memang beda-beda toko bearing saat beli pasti di toko mobil ini shimisu untuk sealnya di sinar murni toko langganan saya original ya shimisu bearingnya ini pokoknya merek yang dari Jepang gitu aja teman-teman di toko mobil itu itu pastinya yang bagus-bagus NSK Koyo NTN intinya yang dari Jepang serinya nomor serinya untuk PC 260 bit Insya Allah 6202 ini juga tadi ada titipan untuk pelanggan saya ini ya kelihatannya sungkusnya remeh ya teman-teman ini harganya paling mahal ya teman-teman ini harganya 250.000 punyanya Hitachi teman-teman ini Hitachi Jepang yang tipe 300 itu ini yang tabung stainless sama saja kemarin saya akalin aja pernya karena patah malam hari ini saya belikan sekarang originalnya 250.000 ini seperti barang apa aja ini bungkusnya ini tapi ini memang original punya Hitachi ini memang beda ya pompa yang mahal kali ini teman-teman ini sudah lebih dari 10 menit teman-teman kita tes ya tadi saya lupa teman-teman pastikan ya cover belakang ini covernya kipas terpasang karena untuk mengarahkan udara dingin ke sirip-siripnya ini harus terpasang teman-teman ini kita pegang yang anget-anget saja teman-teman sawo seperti ini kalau gulungan tidak beres tuh nggak sampai lima menit tiga menit aja udah kita megang tidak akan mampu sangat manas ini normal teman-teman sawo udah lebih dari 10 menit tadi tinggal sekarang saya pembongkaran ini tandonnya udah cukup banyak isinya kita siapin ini sumbat-sumbat di bagian pipa hisap dan pipa dorong karena ini saya ambil total utuh satu pembanya inilah yang saya maksudkan kenapa ongkosnya mahal karena kita harus hati-hati proses-proses seperti yang sering bikin pompa jet sebelumnya mengalir menjadi tapi tidak mengalir hal sepilih kemasukan kotoran saya ulangi lagi teman-teman kemasukan kotoran sekitar tiga mili sudah cukup untuk membuat nozzle jet buntu ini sih nozzle-nya sangat sudah buntu ya karena sangat dangkal pasti mengalir tapi sudah saya sampaikan tadi ke pelanggannya bahwa ini nozzle-nya setengah buntu dengan cara kita saya tutup hanya sekitar 35 harusnya kalau dangkal begini bisa 60-an 50 lebih lah tapi ini bisa mengalir gimana sampaikan ketika kemarau mungkin permukaan harinya turun jet harus berfungsi di harus kita Hai apa atasi yang nozzle buntu tadi ini aja teman-teman proses mengerjakan di bagian atas dari pompa jet prinsip kehatian adalah menyumbat itu yang saya lakukan preventifnya menyumbat semua lubang pipa yang masuk ke dalam sumur di bagian atas nanti kalau kita buka mesin-mesin juga harus bersih kita bilas sebelum dipasang kembali mudah-mudahan lancar ini teman-teman tidak ada ganda lagi inilah teman-teman proses pembongkaran pipa jet pump rahasia ini teman-teman rahasia umum tapi enggak jangan jarang diperhatikan orang ngeser pompa pindah jalan jarak 10 cm setengah meter katanya Pak selain itu enggak mengalir saya bilang enggak perlu digeser buku pompa jet itu dilepas ajanya pipanya dipasang lagi itu jadi tidak mengalir ya karena apa sekarang ini teman-teman hal sepilih ini bisa keresekin ini pipa isap sumbat ya sumbat selainya sebelahnya ada air yang tinggi ini masuk kotoran nanti Alhamdulillah ini juga lebih tinggi pipa dorongnya menanti mantinya juga harus berulang-ulang saya sumbat semuanya untuk keamanan ya kita antikipasi soal nanti bermasalah itu kita sudah usahakan tapi inilah preventifnya untuk penanganan pompa jet pump hal sepilih menjadikan rezeki untuk tukangnya ini itu aja teman-teman saya lanjut untuk berodolin ini pompanya ganti piring dan sil Hai lah ini teman-teman sudah kelihatan ini ini piringnya sil ini putus ini rupanya sempat ceket silnya jadi piringnya itu maksa ya muntir silnya lengket jadi karena pir itu ikut dari impeller sementara silnya lengket nah ini patah teman-teman so ini ini bikin suara kasar tadi soal klakernya masih aman ya tapi kita ganti aja teman-teman karena kita sempat kesemprot itu aja udah kalau udah kena sedikit-sedikit ini ini kenyata teman-teman kita lepas tutup belakang ini dan kita tahan pakai tang cepet atau pakai kunci pipa teman-teman Hai nanti tinggal kita buka ke arah kiri ya ke arah kiri itu kunci 17 tidak perlu kunci sok yang kunci ring ini kalau orang Jawa bilang kunci kurung masalah kalau ring-ring pas yang pendeknya ada lengkungannya yang 17 ini teman-teman pas ini udah saya tahan bagian tanggang ke arah kanan ya nah hanya muter ke arah kanan ah kok muter ke arah kanan nah hanya muter ke kiri ya memang kalau dari atas ini kita putar ke kiri berlawanan jarum jam Hai saya cari tumpuan dulu untuk petekol yang mana petekol ini tumpuannya di kepalanya ya bukan di bodinya kepalanya ini diganjal biar nyokotnya itu di kepala bukan di bodinya ini kepalanya ini bagian ini menurut yang diganjal ini bebas nah ini udah aja teman-teman tinggal kita buka ke kiri nah ini sebenarnya tidak ada masalah teman-teman kalau sudah seperti ini hanya cukup diganti per saja karena ini tidak ada yang menekan ya pastinya bocor tapi karena kita udah belikan ya kita ganti satu set nah ini teman-teman Hai tapi dari dulu kok enggak masalah ya tapi ini benar-benar nih kau dua kali saya menemukan ini ini sitnya duduknya miring teman-teman duduknya miring sini lebih tinggi dan ini bersih ya yang bergesekan yang sebelah sini rendah ya ini jadi hitam ini karena kenapa airnya ngerobos ini hanya dari dulu ini Hai biasanya Hai bukan dari penggantian ya teman-teman karena pemain barung seorang ini dari pabrikan ya itu mungkin waktu itu masanya enggak pas ya dari pabrik memang agak susah teman-teman masang sit ini terus bareng dorongnya ini jelas miring nih teman-teman ini bukti fakta ini seperti ini yang sebelah sini bersih putih seatnya yang sini kotor ini dialiri air dia lebih rendah yang nempel cuma satu sisi Ayo kita lepas empat baut delapan ini memakai kunci T ya teman-teman jangan langsung di keras gitu ya diputer pelan molor gitu mana molor Hai jangan langsung keras ya sepenuhnya kadang bunyi cetak gitu langsung keras biasanya langsung patah diolor tapi dibuka dengan tenaga yang bertahap-tahap seperti itu ini sudah saya keluarkan nah ini teman-teman kelihatan motor apa lah kerebir ini kena panas jadi sampai keluar keluar grisnya ini saking panasnya rotornya ini teman-teman kita ganti saja untuk ngeluarin bearing depannya teman-teman bersihkan ya ini sepertinya sudah lama ini bocornya ini jadi keraknya sampai tebal ya walaupun ini diameternya lebih kecil dari diameter dalam bearing tapi nanti menghambat bearing ini dikeluar memastikan ini teman-teman bagiannya untuk dudukan sil ini juga halus bersih untuk mengeluarkan bearing teman-teman ini tidak harus punya alat ini ya teman-teman tracker ya saya baru aja beli puluhan tahun dulu kita juga pakai ini teman-teman battle ini kita taruh sampingnya harus dipukul ini pegangin keliling sampai sekarang bapak saja seperti itu tidak ada masalah teman-teman cara apapun yang penting tidak merusak dari alat gitu aja ya kita memang terbatas dua alatnya baru ini aja ini hanya mempercepat pekerjaan teman-teman dan ya tidak rusak lah tidak berusaha ini karena pernah kejadian ada modelnya ini apa kurang tahu mungkin karena udah aus jadi ketika kita battle disini ternyata ini asnya bergeser teman-teman asnya bergeser ini baru tahu setelah dipasang nah itu nyenggol itu kipasnya dengan tutup ini ya ternyata ini bisa bergeser ya karena ini hanya press saja teman-teman press saja bahwa pasal itu waktu itu ya memang sama saya tidak kelipik juga ternyata kita pegangin terus dipukul battle ini keluar ngotot yang teman-teman itu bisa dikembalikan lagi enggak perlu dipres itu kita lukai aja teman-teman pakai pahat dilukai asnya pasang lagi sambil sebelumnya diisi air garam itu bapak saya itu aja kenapa diisi air garam ya biar berkarat itu aja biar berkarat dan ini mati lagi ya itu ilmu sepilih ternyata teman-teman dulu saya beli bearing ini teman-teman apa yang model koper plastik karena besar-besar cukit dan saya tambah krisnya karena saya lihat krisnya di dalam itu tidak perlu banyak jadi kita tambah kris kita tutup lagi kita beli bearing model pasti maksudnya seperti itu ternyata setelah saya pelajari kenapa pabrikan itu merancang sedikit saja bering sebenarnya itu sudah cukup teman-teman jadi sekarang saya tidak lagi menambah ya karena apa ditambah kris yang banyak itu membuat ruang gerak dari bola-bola disini ball bearing ya namanya justru semakin berkurang dan dan kris yang terlalu banyak nanti menimbulkan gesekan apa jadi menimbulkan panas lagi jadi pabrikan merancang secukupnya saja menurut ya dulu kita punya pikirnya ditambah banyak biar lama tidak ternyata teman-teman justru nanti merusak bering itu ya biar saja sesuai usianya tapi sawah kalau pakai bering jepang sudah cukup lama usianya jali teman-teman mencuci yang udah lama itu cuci lagi diisi bering bahwa diisi gris baru tuh lebih bagus dan enaknya model plastik gitu tapi kalau yang aslinya sudah diisi baru seperti ini tidak perlu ditambahi teman-teman ini menurut pendapat saya ini teman-teman sudah saya keluarkan apa sipnya dari dudukan apa mechanical seal bagian yang diam nah ini kita membongkar ya kita amati ya mana teman-teman jadi nanti kita ganti masih bermasalah ini kelihatan duduknya miring nah ini dari bekas yang hitam ini yang satu lebih bersih lebih tinggi setelahnya ini keluar lebih keluar dari rumahnya ini karetnya dia miring seperti ini teman-teman teman-teman yang kotor ini berarti yang keluar dari rumah karetnya makanya dia disini mengkilat yang pergesekan sebelah sini tidak pergesekan itulah yang membuat pirnya patah ya tapi ini udah lama sekali teman-teman udah lama yang sawah ini dari baru dari bawaan pabrik itu aja teman-teman ini belum pernah dibongkar kayaknya ini ini fakta yang kita temukan seperti ini teman-teman jadi miring ini pasti teman-teman jadi akhirnya patah ya pirnya ini model yang 260 seperti ini saya kemarin juga keliru nah pirnya pendek aja disini yang 268 yang tanpa sirip itu panjang di luar seperti 250 ini sudah mawasan maghrib teman-teman ya cukup lama ya pengerjanya mulai jam 10 tadi saya ini tapi seperti itulah yang pertama lamanya karena kita cari sebarpatnya harus tiga toko saat tidak mau satu toko yang nanti di sinarmoni misalkan jual sil tapi nanti bering-beringnya biasa terus ketukuh listrik jadi tiga toko toko sil toko bering dan toko kapasitor tiga toko yang berbeda-beda tempatnya kita berjauhan dan lagian tadi ini hari Jumat teman-teman dan yang pasti yang lama seharus cek tadi yang pengecekan lama memastikan benar-benar tidak ada kerusakan yang lainnya diusahakan seperti itu dan sewaktu pembongkaran juga kita teliti lagi jadi langsung tadi saya ganti silnya misalkan biasanya silnya saya biarkan ya males lah kita buka-buka ini karena mengembalikan ini sulit tapi ternyata kita cek tadi miring itu juga jadi poin terus ini teman-teman ini tadi kotor ya banyak keraknya banget ini dulu kalau saya membersihkan gini-gini dimarahi sama bapak saya bukannya apa itu kalau nya dibersihkan dibersihkan sekalian jangan tanggung-tanggung dikerok sedikit-sedikit namanya biar kelihatan lah namanya sudah dibongkar itu jarang bapak saya dibiarkan aja kerak-kerak nah kecuali kerak itu parah sampai mengganggu ya tadi kerak nempel gini kalau memangnya dibersihkan harus tuntas sampai bersih karena apa begitu kita ngupas tapi tidak dilanjutkan itu yang nanti rawan kotoran itu menyumbat nozzle jet katanya begitu jadi bapak saya itu cukup rewel ya teman-teman itu prinsip khawatir-hatian maksudnya saya bantu saya bersih-bersihkan tapi ya sekedarnya gitu nggak boleh ya kalau mau dibersihkan bersihkan sekalian total dibilas pakai air jadi jangan ragu kalau kita kupas sedikit sisain nanti itu menjadi masalah Oke teman-teman ini mau saya ganti seatnya sudah saya bersihkan benar-benar ini untuk masang seatnya yang bagian diamnya ini teman-teman ini harus bareng plak gitu ya bagian luar jangan dilumasi ya teman-teman nanti keluar lagi Hai sil ini memang harusnya tidak dilumasi pinggirnya nanti yang disini aja boleh sedikit saja minyak itu teman-teman biar tidak gampang macet kalau posisi pompanya diam tapi kalau indikasi pelumas nanti cetak keluar ini memang presisi kalau yang model lain ini ada dulu ada anunya teman-teman ini apa alur-alurnya biar ngepres gitu nih polos ini jadi bisa gampang miring ya kalau enggak pas bener ini kita tekan pakai kayu ini teman-teman kayu yang bener-bener sama diameternya hati-hati saat penekanan karena ini harus bareng dan ini rawan patah pecah kalau udah bersih pakai tangan aja teman-teman nah ini udah rata pastikan rata kiri-kanan teman-teman dan ini seatnya bener-bener duduk di karetnya karetnya duduk di bodi pompa dan rata dudukan seat sudah kita rakit teman-teman kalau susah jangan dikasih pelumas teman-teman kasih air sabun karena sabun itu nanti kering kalau pelumas selamanya licin kalau licin nanti karet itu bisa keluar lagi lagi seatnya bisa keluar lagi dari rumahnya jadi saat pasang dulu kita di karetnya sampai rata bener baru seatnya keramiknya dan ini teman-teman jangan lupa karet dalam ini untuk masukkan as dari belakang itu dimasukkan juga bareng ini kita pasang tidur ini balik dipasang dari sini setelah lurus baru ini dimasukkan karena ini mencegah kalau sil bocor biar tidak langsung mengenai ini teman-teman mengenai bearing terus ini teman-teman masang motornya ini saya juga harus teliti ya biasanya yang bagian ada kabelnya itu di belakang seingat saya itu bunyi jadi kalau kita jemper termostat itu ini namanya termostat ini teman-teman nah ini ditempelkan di gulungan itu berapa derajar nanti mutus terus itu nyambung lagi setelah dingin ini sering juga kejadian akhirnya putus total nah ini kita jemper sawo masih normal ya karena sangat panasnya tetapi sudah cacat ya karena ini sudah proteksinya suhu akhir berulang-ulang sampai putus berarti sudah kena panas yang berulang-ulang itu logitanya kalau sudah digulung sama tukang dinamo ini sudah tidak ada ya teman-tidak pakai termostat ya biar gulung lagi aja gampang ya gitu seharusnya seharusnya ya harus dipasanglah termostat ini pengaman ini penting jadi gulungan asli pasti ada termostatnya termali protektif itu tadi teman-teman biasanya ini ada di belakang nyata ini tidak ya teman-teman jadi harus saya ingat-ingat tadi dan juga patokan ini kakinya ini ada skrup untuk kaki ya itu di belakang jadi ini sekarang ini bagian ini tersembunyi di depan di bagian ini Oke teman-teman ini harusnya nanti begini lah ini masuknya dari atas ini ada di belakang yang ada baut untuk kaki saya sholat maghrib dulu ini sudah hajan bagian ini body bomba motor ini dicarikan lubang banyak pas dicelah-celah sirip semua teman-teman ya diisiakan di tengah gitu ya seperti itu teman-teman ada di tengah dari sirip dan ya diluruskan ini pakai patokan ini kakinya sama cover ini teman-teman ini tutup dipasang tidak perlu penuh dulu baru baut dimasukkan dan dikencangi pakai tangan dulu setelah imbang rata baru kita press ini kita pukul dan pastikan ini teman-teman dilumasi ya semua baut badan kita buka dilumasi ini sudah lurus di tengah-tengahnya nah tinggal kita pukul baru dikencangin rata secukupnya saja karena ini rahawan batah apalagi merek wasser ya saya biasanya memakai teknik ini memang tidak silang ya silang nggak papa kalau rata lu biasa malah bikin pecah yang penting kita ratakan ini dulu kukul-kukul dan bautnya kita putar pakai tangan sampai rata mepet dengan besinya baru kita kencangi sedikit-sedikit kencanginya mutar itu aja kalau saya lihat sambil diketuk-ketuk terus dan asnya juga perlu diketuk dorong sedikit nah biar tidak mendapat beban di bearingnya ini sudah enak teman-teman kenteng nggak bisa pasang silnya dan impeller sudah selesai pastikan bagian tepi dari sit ini mana bersih dari area sini bersih supaya tidak mengganggu ini biasanya banyak kerak namun tadi banyak keraknya supaya tidak mengganggu pergerakan dari bagian yang putarnya hasil ini nah ini mana ini adalah si misu lama itu aslinya dulu memakai spi waktu itu kita kasih masukkan memang jadi kalau memakai spi itu seperti ground force melepasnya rata-rata susah ya nah ini deratnya normal ya teman-rata ke kanan nah jadi mutarnya impeller ini untuk memasangnya ke kanan nah kenapa tidak bisa lepas ya karena ini asnya nanti ketika beroperasi ada ke kiri jadi tambah merapatkan jadi ini diam yang bawah ini ke kiri berarti kan masuk ya tambah rapat jadi sekarang ini modalnya memakai derat bukan memakai spi seperti yang lama jadi dulu di bawah ini masih ada coakan yang lama bisa kita mau yang sudah yang masih memakai spi yang udah lama teman-teman bisa beli yang baru yang baru tinggal ditambahin sama pabriknya sama mur disininya seperti ini aja ngedrat ke kanan normal aja yang kita pasang silnya tahu masih sedikit saja disini kalau memang ini nanti terluka ini karena bagian ini berikut berputar tidak masalah dikasih siltip itu aja karena ini tidak bisa merapatkan nanti teman-teman karena ini masih halus ya langsung aja yang baru misalnya pasang nah ini masih rapat sekali nah ini insyaallah tidak bodor ya teman-teman jadi bodornya tadi karena dengan pirnya dengan posisi miring akhirnya pirnya patah seperti ini saya dorong bagian tengahnya memakai pipa pipa siawi yang setengah in itu bisa rata sudah masuk ini nanti juga akhirnya ditekan sama ini teman-teman sama impeler kalau model lain-lain itu di bagian pirnya itu ada coakan yang dikaitkan dengan impeler ya supaya silnya ikut mutar selalu ikut mutar di memang problemnya seperti ini kalau majat lengket misalkan silnya itu akhirnya mutarnya di asnya karena ini hanya mutarnya ikut kerapatan di disini saja dalam model 250 268 itu ada pirnya ada coakannya coakannya nyantol di bagian sini akhirnya bisa ikut selalu sil itu berputar tinggal kita pasang aja teman-teman medret kita kencangi kita tahan sebelah sini pakai petekol tadi teman-teman arahnya dibalik ya teman-teman arahnya kalau tadi seperti ini sekarang seperti ini dari atas nah ini tinggal kita putar ke arah kanan secukupnya saja teman-teman karena selama proses bekerjanya impeler ini dia malah semakin rapat karena asnya akan berputarnya ke sini dari belakang ke kanan ya membuat impeler ini semakin rapat kita cek utaranya halus ringan enak tidak mentul nah ini jawab sedaman itu kita geser ke tengah sedikit teman-teman biar tidak mengganggu itu bisa ditaruh ke belakang ke arah motor oke tinggal kita pasang lagi mudah-mudahan tidak ada kendala untuk memasang cover dari ini teman-teman fan kipas belakang itu yang baru sudah tidak perlu dipukul-pukul ya dicari ini sudah dibuat celah misalnya apa bentuknya yang bagian atas ini teman-teman saya tandai tadi agak rata lurus tidak bulat ya tinggal dimasukkan nanti tinggal digeser saja teman-teman nah seperti ini sudah saya tandai kan ya longgar ya tinggal nanti kuncinya diputar nah ini sudah mengunci gitu aja teman-teman jadi jangan dipaksa dipukul-pukul ya kalau model yang dapat atau apa memang seperti itu karena ini supaya pas di sini teman-teman ini kan ada box-nya terminal listrik jadi ini dibuat rata di sini jadi yang agak rata lagi di sini sudah saya tandai langsung tinggal diputar sedikit sudah kunci ini barusan selesai syarat teman-teman jadi pengencangannya juga agak susah yang kalau mengencang masih akan mudah melepasnya posisinya kunci sudah tidak bisa di harus kita minyakin ya kalau model apa watermore plastik itu diminyai sawah diputar tangan selama silunya masih bagus masuk sudah rapat ya ini sudah kita pasang tinggal mancing ya tadi sambil inilah membantu pelanggan kasihan harus sampai buntu total ini sebisanya ya ini kan ada aliran kran ini tadi selangnya saya ambil dari sana ini kran ini dari tandun sekitar 10 atau 12 meter ya satu kilo lah cukup besar jadi tadi saya masukkan sabun tel plastik sabar plastik selangnya ke bagian hisap supaya mendorong kotoran yang ada di nozzle jet ya setidaknya sedikitnya mengalir tadi pertama cuma berat teman-teman berat saya lihat bisa syuting itu ya sambil megangin ada kain di sebelahnya karena selangnya kan kecil hati-hati nah ini tadi saya dorong dari hisap itu tadi udah keluar ya ya mungkin tidak sampai bersih karena sudah keburu banjir tempatnya karena lubang pembawahnya agak tinggi sawah sudah membantu sudah memastikan bahwa jetnya sudah apa nozzle jetnya itu tidak buntu total istilahnya bisa jadi nozzle nya retak atau apa tapi untuk membantu memastikan aja ini tadi mumpung ada alat ya ada bahan pakai tekanan tandon itu tadi sudah sawat cukup untuk membuat keluar disini tadi di bagian jadi kita beri namanya aliran balik ini tinggal kita pancing tapi kita tes dulu masih kosong Hai apa muternya lancar Hai bismillahirrohmanirrohim sawah lancar muternya agak berat tadi teman-teman ya karena hasil yang baru itu pun terusnya agak tebal yang juga baru karena tapi memang posisinya tadi agak tebal agak berat tadi ini harus saya coba lagi ini oke tinggal saya pancing ini dari dulu memang seperti ini teman-teman yang tidak saya ubah posisinya agak susah jadi orangnya sudah terbiasa ini emaknya mancing disini insya Allah ini enggak pernah bocor ya setelahnya takutnya malah ngambang teman-teman ini karena permukaannya sangat tinggi Hai coba saya pancing dulu semoga lancar tidak ada kendala ini mancingnya harus berulang-ulang ya ditutup lagi dinyalakan karena Pak ayah ini ada pipa naiknya ini pipanya naik ya ini malah pengaman juga bisa bagus nih di Insya Allah kotoran tidak masuk ya Hai bagus ini konstruksinya teman-teman yang masang dulu lumit loh tempatnya sempit saya presisi tadi saya susah ini ngemalnya dulu pasti susah ini ini dorongnya naik dulu jadi kelihatannya penuh tapi sebelumnya masih ada udara di sini jadi harus berulang-ulang mancingnya ini sudah soal pancing ya teman-teman sepilih sekali mancing tapi pastikan airnya tidak ada kotorannya jangan anggap rewek karena pompa ini tidak ada saringannya di bagian pipa tekannya pipa pressernya beda dengan yang Japanese style itu seawaman karena ada saringan ya bisa teman-teman ngakali lah kalau mau awet dipasang saringan di bagian pipa tekan itu miru konstruksinya pompa Japanese style Hai untuk membuat rata-rata aman karena ya kotoran tersimpan terberdiri saringan itu aja Bismillahirrohmanirrohim Hai saya nyalakan Alhamdulillahirrohmanirrohim langsung naik teman-teman setuluh ngorok ya teman-teman mungkin ada yang bertanya teman-teman itu setelanya berapa biar serendah mungkin kalau saya itu aja serendah mungkin asalkan nggak ngorok keramnya dia sebesar tetap mungkin asalkan tetap ngorok maksudnya mencekik ya seperti ini teman-teman itu ya kalau bisa enggak usah dicetik kalau memang bisa gitu aja kalau tidak bisa ya dipasang stokteran seperti ini dulu kasusnya kan ingin karena enggak ada stokternya kita buat ngorok bikin atau sang ngorokkan pol itu itu nanti bisa lama-lama tidak keluar teman-teman 10 atau 12 lah ini udah ya karena jadinya hampir tidak bekerja karena sangat dangkalnya permukaan air bukan kedalaman sumur total kedalaman permukaan air kita cek disini Tantunya Alhamdulillah ya teman-teman ini bisa meroncok kita petik sedikit gimana harusnya segini teman-teman kalau tingin halus ya kita sampai kapitasi tapi ini enggak salah ya agak di ngorokkan sedikit kita ada masalah yang penting enggak ngorok beneran sampai parah ini banyak ah itu ngorok mana Hai cukupnya lah Hai sebesar mungkin Hai serendah mungkin tekanannya rupanya ya sebesar mungkin ini karena apa kelihatan sedikit dan menekan ini satu in teman-teman Hai artinya keluaran di topnya setengah aja satu in segini udah besar sekali kita pakai setelan ngorok agak ngorok 15 Hai rojoknya pakti jauh besar sekali-mana hai 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 Alhamdulillah silu juga aman kerik pompa sudah jalan tengah jam hangat-hangat tubuh saja kalau tidak mal cukup 3 menit 5 menit sudah tidak bisa dipegang tangan sangat panasnya itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini bila ada kekurangannya mohon maaf agar tidak benar tidak perlu dicontoh teman-teman mana yang jelek dibuang saja yang bagus dipakai semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!